Gol telat Zeko bawa Inter menang atas Venezia. Gol telat yang dicetak oleh Edin Zeko bawa Inter Milan menang 2-1 atas Venezia dalam laga lanjutan seri Apekan ke-23 di Stadion Giuseppe Meadza, Milano, Minggu, 23 Januari 2022, dini hari waktu Indonesia Barat. Nerazzurri meraih kemenangan dengan susah payah ketika melawan Venezia yang tangguh, sekaligus mengokohkan posisi Inter di puncak klasemen menjelang jeda internasional. Gol Zeko tercipta pada menit ke-90 berawal dari umpan silang Denzel Dumfries. Menyambut umpan lambung tersebut, Zeko langsung menyundul bola ke pojok kanan bawah gawang Leserini yang gagal menepisnya hingga akhirnya terciptalah gol kemenangan Nerazzurri. Raihan 3 poin ini sangat pantas karena pasukan Simone Imzaghi memang sangat mendominasi permainan hingga 70 persen dan terus menggempur pertahanan Venezia di sepanjang laga. Terutama di babak kedua setelah gol kejutan dari Thomas Henry di menit ke-19 dan gol Barella di menit ke-40 untuk menyamakan kedudukan pada babak pertama. Kesabaran dan upaya keras Inter akhirnya membuahkan hasil setelah Denzel Dumfries yang masuk sebagai pengganti memberikan umpan terukur yang berhasil dikonversi menjadi gol oleh Zeko di penghujung laga. Hingga akhir pertandingan, skor 2-1 untuk kemenangan Inter tak berubah. Korea rawan cedera, Imzaghi bisa minta Inter datangkan Chai Chedo pada Januari. Inter Milan tidak ingin banyak berharap dengan penyerang mereka, wakil Korea yang terus-menerus dibekap cedera. Hal ini membuat manajemen Nerazzurri menyiapkan manuver untuk merekrut striker baru pada bursa transfer Januari ini. Penyerang Genoa, Felipe Chai Chedo dilaporkan muncul menjadi incaran jangka pendek Inter karena dia pernah menghabiskan 4 tahun di Lazio di bawah asuhan pelatih Inter saat ini, yakni Simone Inzaghi. Chai Chedo merupakan salah satu pemain kunci bagi Inzaghi dalam 139 penampilannya ketika berkostum Bianco Celesti, di mana ia sukses mencetak 33 gol. Seperti dilansir La Gazeta dello Sport, bahwa Inter ingin merekrut pengganti wakil Korea yang sangat rentan menderita cedera sejak bergabung pada musim panas kemarin. Kasus cedera terbaru penyerang Argentina itu terjadi saat melawan Empoli di babak 16 besar Coppa Italia. Cedera tersebut membuatnya harus menepi selama 30 hingga 35 hari. Hal ini membuat klub mempertimbangkan untuk memboyong Chai Chedo ke Giuseppe Meadza. Striker internasional Ecuador berusia 33 tahun itu menjadi target menarik bagi Inter. Terlepas karena hubungannya dengan Inzaghi, ia juga dapat direkrut dengan biaya yang sangat murah. Casano, saya yakin 99,9 persen di balah hengkang dari Juventus. Mantan pemain Inter Milan, Antonio Casano yakin hingga 99,9 persen Paolo di balah bakal hengkang dari Juventus. Dalam seminggu terakhir ini berita terkait keretakan hubungan antara Paolo di balah dengan manajemen Bianconeri telah mendominasi media-media di Italia. Seperti yang telah diketahui bahwa kekisruhan terkait negosiasi kontrak baru sang pemain dipicu oleh kubu Juventus yang ingin meninjau kembali kesepakatan yang telah dicapai sebelumnya. Manajemen Juve mengusulkan nilai gaji yang lebih rendah dari kesepakatan awal, yang tentunya membuat sang pemain meradang. Situasi ini tentunya membuat para peminat siaga, termasuk Inter Milan. Dalam sebuah diskusi di Chanel Tweets Bobo TV via Ilbian Conero, Casano meyakini bahwa La Gioia sudah siap meninggalkan Turin dengan status bebas transfer di musim panas mendatang, ketika kontraknya berakhir pada Juni 2022. Casano juga menyatakan bahwa Inter merupakan tujuan yang tepat bagi pemain internasional Argentina tersebut. Menurut pendapat saya, Juventus menilai bahwa Dybala tidak akan mampu mengembalikan kejayaan mereka karena dia tidak selalu fit, dan juga sudah berusia 29 tahun. Singkatnya, mereka akan melepaskannya, ujar Casano. Di Italia, satu-satunya klub yang bisa mempertimbangkan untuk mengontraknya adalah Inter.